Sebanyak 141 peserta dari berbagai perguruan pencaksilat yang ada di bumi serapat serasan. Mengikuti kejuaraan daerah pencaksilat Bupati Pali Cup ke-2 tahun 2019 yang digelar KONI Pali melalui ikatan pencaksilat seluruh Indonesia ke Bupaten Pali yang berlangsung di Gedung Orkes Komperta. Bupati Pali Heri Amalindo menjelaskan pencaksilat Kabupaten Pali harus menjadi barometer pembinaan olahraga bela diri di Pali. Meskipun Kabupaten baru dikancap persilatan, namun pendekar-pendekar Pali tahun lalu dipekan olahraga provinsi telah memberikan 1 mendali emas, 1 perak dan 9 perunggu. Orang nomor 1 di Kabupaten Pali menekankan kepada seluruh peserta kejurda untuk menanamkan sportifitas dan berharap ajang kejurda ini dapat menyeleksi pesilat handal dan nantinya akan ikut di kejuaraan berikutnya. Sebagai bentuk perhatian dan penghargaan kepada para juara silat kejurda Bupati Pali Cup, hadiah bagi peserta kejurda tahun ini mendapatkan bonus berangkat bersama tim paski berakam mendatang ke tiga negara. Bupati Pali Cup Sementara itu, Ketua Ipsi Kabupaten Pali Irwan mengakli bonus yang diberikan oleh Bupati Pali Heri Amalindo merupakan salah satu apresiasi dan sebagai bentuk dukungan kepada Ipsi untuk terus berprestasi. Ada, jadi sudah beberapa kali mereka mengadakan kondisi latihan-latihan puncaknya daripada kejurda ini. Setelah kerjaan itu, kejurda ini pun masih kita mengadakan latihan-latihan sampai menjelang daripada bulan 11 per grup yang akan diadakan di Prabu Muli. Beri simbolan Sriwijaya TV